Alhamdulillah, hari ini tanggal 15 Sa'ban karena sudah sebentar lagi akan masuk ke maghrib di dalam penanggalan Islam maka tanggal 15 masuk pada waktu maghrib Alhamdulillah kita dianjurkan oleh para salapus soleh untuk menyambut malam Nisbu Sa'ban malam yang begitu berkah padilahnya itu di bawah derajat malam Layatul Qadr oleh karenanya kita dianjurkan untuk iya'ul layl memperbanyak amalan menghidupkan malam tersebut dengan membaca Al-Quran, berzikir berselawat, beristighfar, dan lain sebagainya Nah, untuk mendukung itu semua dan lebih utamanya juga kita menyempatkan diri untuk hadir di Masjid Al-Haram pada malam hari ini insya Allah kita mendoakan keluarga-keluarga kita karib kerabat kita dan dan tak lupa kita terus mendoakan orang-orang yang sudah berbuat baik kepada kita terutama kedua orang tua ibu, bapak keluarga besar kita baik yang sudah meninggal dunia maupun yang masih hidup yang meninggal dunia Allah panjangkan umurnya Allah tempatkan di tempat yang terbaik di sisinya ada pun yang masih hidup Allah panjangkan umurnya Allah sini, sini Allah mudahkan segala urusannya Allah luaskan rizkinya Amin Ya Rabbul Alamin mari kita masuk dulu kita lapaskan doa dan lain sebagainya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Ya Rabbul Alamin setelah memasuki pengecekan protokol kesehatan akhirnya kita diberikan untuk masuk ke dalam Masjid Al-Haram Masya Allah Tabarokallah karena di setiap penjuru Masjid Al-Haram itu adalah tempat-tempat ijabah adalah tempat-tempat mustajabah yang dimana tak kala kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan di ijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan dikabulkan segala doa dan harapan kita karena padilah Masjid Al-Haram ini beribadah di Masjid Al-Haram ini kita ketahui padilahnya seratus seratus ribu kali lifat dibanding dengan ibadah di tempat yang lain dan karenanya dimanapun kita berada di Masjid Al-Haram ini tempat-tempat yang mustajabah lebih-lebih kalau kita mampu untuk meraihnya seperti di Multazam di Hijir Ismail di depan Ka'bah maka itu lebih mustajabah lagi itu lebih mustajabah lagi dan ada pun di tempat-tempat yang lain tidak kurang mustajabahnya daripada tempat-tempat yang tadi jadi tidak ada kerugian bagi kita untuk berdoa khususnya terkala kita berada di Masjid Al-Haram ini karena doa itu dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan dijabah doa yang kita panjatkan tersebut pasti akan dijabah oleh Allah hata angan-angan pun yang tidak keluar hata angan-angan pun yang tidak diucapkan insyaAllah pasti akan dijabah Alhamdulillah kita sudah memasuki Masjid Al-Haram ini di lantai dua sekarang Alhamdulillah lebih mudah proses untuk masuk ke dalam Masjid Al-Haram tidak seperti biasanya para otak-otak kesehatan yang begitu ketat dan tapi belakangan ini Masjid Al-Haram sudah mulai membuka diri mulai berbenah mulai mempersiapkan dirinya menyambut para penduduk Mekah atau di sekitaran Masjid Al-Haram yang ingin beribadah ke Masjid Al-Haram dan Alhamdulillah protokol kesehatan disini tetap siaga baik itu selalu menggunakan masker tetap menggunakan masker terus jaga jarak dan lain sebagainya dan untuk air zam-zam air zam-zam masih bisa dinikmati yaitu melalui tong-tong yang telah disediakan Alhamdulillah sekarang sudah begitu rame ya Masya Allah di depan kita masih banyak marka-marka posisi yang harus di keati yaitu social distance ini social distance yang sudah dirancang sedemikian rupa supaya orang-orang yang salat disini sapnya berjauhan itulah kenapa salah satu darurat yang harus kita lakukan terkala pandemi ini berkepanjangan untuk memutus mata rantai penyebaran virus maka salah satu sunnah mu'akkadah yang ada pada solat jamaah yaitu sap berdekatan tidak dilaksanakan demi suatu masalahat yang sangat penting yaitu memutus jaringan tersebarnya virus korona ini Insya Allah Barakallah orang-orang sudah banyak menyambut malam mis pusaban dengan beritikab berzikir membaca Al-Quran beristihbar dan berselawat bermenajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena pada berlangsaban segala amal kita pada satu tahun itu diijabah atau diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi kata Rasulullah saya lebih mencintai tadkala amal saya diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala syukran jazakallah al-razi maaf jadi lanjut ya sabtu Rasulullah sallallahu alaih salam beliau lebih suka tadkala amal beliau diangkat yaitu dalam keadaan berpuasa jadi Alhamdulillah selain berpuasa kita tadkala pada bulan sa'ban kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah karena pada saat itu amal ibadah kita diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Rabbil Al-Amin suasana di Masjid Al-Haram saat ini InsyaAllah Barakallah suasana Masjid Al-Haram setelah selat maghrib banyak sekali para jamaah beritikab sambil membaca Al-Quran berzikir berselawat memburu padilah 15 sa'ban dimana pada malam ini keberkahan yang Allah turunkan berlimpah Alhamdulillah banyak sekali orang-orang yang sedang memburu padilah 15 sa'ban terlihat sangat padat sekali di Masjid Al-Haram pada malam hari ini semoga dimanapun dan kapanpun kita berada Allah terus memberikan kita keberkahan melipahkan kita keberkahan sehingga memudahkan segala ursat kita di dunia sampai di akhirat amin Alhamdulillah kita disempatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di tempat yang sangat berkah ini di Musim Haram dan Alhamdulillah dan juga disempatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada malam yang sangat begitu berkah yaitu malam Nusbu Sa'ban di dalam keterangan para ulama ada lima malam yang dimana malam-malam ini sangat dijabah doa yang pertama adalah malam satu rajab kemudian malam Nusbu Sa'ban kemudian malam apa namanya malam Jumat di setiap minggu kemudian malam Idul Fitri dan malam Idul Al-Dha'an Alhamdulillah pada malam ini kita berada di malam Nusbu Sa'ban yang dimana derajat kepadilah malam ini adalah di bawah Raya Turukadah karena hari kita berdoa kepada Allah S.W.T semoga doa-doa kita diijabah oleh Allah S.W.T terutama kita berdoa yaitu dipanjangan umur sehat walafiat taat kepada Allah S.W.T bulan Rajab itu Abdul karena pada malam pertamanya itu adalah tempat diijabahnya doa ulangkan bulan Saban kenapa dikatakan bulan ijabah karena di pertengahan bulannya itu bulan yang sangat diberkahi tempat diijabahnya doa kita kemudian bulan Ramadan terdapat padilah laylatul qadr nah disini adalah salah satu malam diijabahnya doa kita oleh Allah S.W.T jadi tiga bulan ini baik itulah Rajab Saban Ramadan terdapat padilah yang ada di dalam karena itu mari kita gapai semua InsyaAllah segala doanya dan harapan kita harapan anan Terima kasih.